Proaktif, misalnya katakanlah melindungi, berarti dia harus aktifkan di situ, kemudian memajukan, jadi pemerintah aktif ya, mencerdaskan, jadi semua sebenarnya pemerintah ini punya peran penting untuk menertibkan masyarakat, jadi masyarakat saya kira memang betul itu dengan latar belakang pendidikan yang masih kurang gitu ya, kemudian melahirkan budaya tadi tuh, budaya yang tidak disiplin, budaya yang semaunya saja dengan kurang memperhatikan keselamatan dirinya dan keluarganya, nah disinilah peran pemerintah bagaimana melalui pendidikan itu sendiri, sejak kecil, sejak di rumah tangga, kemudian masuk di sekolah, terus menerus dibangun yang namanya disiplin, dan saya kira disitulah kurangnya kita, tidak hanya disiplin waktu, tapi disiplin berawal lintas, disiplin bagaimana menghargai orang bekerja, Anda mendapatkan sesuatu karena Anda bekerja, itu secara tidak langsung akan mengeliminir atau mengurangi berbagai praktik yang tidak benar gitu, jadi orang mendapatkan sesuatu karena dia bekerja, orang mau maju karena dia disiplin, orang mau jadi hebat karena dia belajar keras dan sebagainya, saya kira inilah tugas-tugas pemerintah, jadi selama ini kita kan hanya melihat pemerintah mengutamakan pendidikan itu sendiri, tapi pendidikan yang tidak mencerahkan menurut saya, tapi ini kan tidak mungkin orang-orang pemerintah melakukan sendiri, dia harus mendidik para guru itu, para guru, kepala sekolah, karena mereka berada di garda terdepan untuk membangun moralitas, membangun mentalitas masyarakat, nah saya kira Pak Jokowi kan melalui apa itu kampanye beliau itu, revolusi mental, nah itulah yang kita harapkan beliau segera merealisi itu, kalau perlu membentuk badan tersendiri itu, dan itu dipimpin oleh orang-orang independen, orang-orang mungkin dari akademisi, ya kan orang partai, kalau orang partai belum apa-apa udah dilemikannya kan, ini untuk merubah mentalitas masyarakat, soalnya saya kira, tantangan berat yang dihadapi bangsa kita ini adalah keruntuhan mentalitas itu, dan itu kemudian membawa budaya kita yang tidak kondusir untuk membawa kita bangkit berarti mudik pun juga harus ada revolusi mental juga seperti itu, wah banyak sekali, kalau misalkan mental juga mungkin mudik bisa jadi lebih aman dan lebih nyaman seperti itu jadi kita akan lanjutkan usaha jeda paruara berikut ini